Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah SWT Amin Allahumma Amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang pertanda lalat masuk rumah malam hari Simak video ini hingga akhir Agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Ada banyak mitos dalam primbon mengenai hewan masuk rumah Masing-masing mitos tersebut dapat menandakan sebuah firasat baik Atau justru firasat buruk Salah satu contoh yang cukup populer adalah lalat masuk rumah malam hari menurut primbon Hewan lalat diidentikan sebagai hewan yang habitatnya kotor hingga bisa membawa penyakit Selain itu, dalam pendangan primbon, lalat yang datang ke rumah bisa menandakan suatu pertanda buruk Ya, primbon lalat masuk rumah malam hari terkenal dengan mitos kurang baik Lalu benarkah arti primbon lalat masuk rumah malam hari mengandung firasat buruk? Yang pertama, lalat masuk rumah malam hari jika warna putih menurut primbon Ada sejumlah tafsiran bahkan mitos populer dalam primbon Jawa tentang arti hewan masuk rumah Seperti lalat, hewan satu ini menurut primbon Jawa mengandung arti tertentu Setiap jenis hewan yang masuk ke rumah secara tiba-tiba menandakan sesuatu Mitos tersebut bisa menjadi pertanda baik ataupun pertanda buruk Untuk primbon, lalat masuk rumah malam hari ternyata dapat dilihat dari warna lalat Karena setiap warna lalat punya mitos tersendiri apabila tiba-tiba masuk rumah Ada pun penjelasan mengenai primbon lalat masuk rumah malam hari untuk warna putih Ternyata mengandung mitos yang tidak terlalu buruk Meskipun begitu, mengenai waktu lalat masuk rumah tidak disebutkan secara detail Sementara itu, untuk primbon, lalat masuk rumah jika berwarna putih dapat mengandung makna adanya sebuah perubahan hidup Yang cukup besar, bahkan drastis bagi penghuni rumah Mitos ini bisa menjadi pesan untuk mempersiapkan diri atas segala kemungkinan perubahan hidup yang terjadi Yang kedua, lalat masuk rumah malam hari jika warna hijau menurut primbon Tak hanya primbon lalat masuk rumah malam hari untuk warna putih saja Karena ada makna lain apabila lalat tersebut berwarna hijau Sebagai informasi, lalat hijau memiliki tubuh berwarna hijau dan ukurannya lebih besar Selain itu, pada bagian matanya lalat hijau berwarna merah Lalat hijau juga bisa membawa penyakit karena habitatnya suka hingga di area kotor seperti sampah, bangkai, bahkan kotoran Sementara itu, kalau dilihat dari pandangan primbon, arti lalat hijau masuk rumah juga mengandung pertanda buruk Di mana arti dari primbon lalat masuk rumah malam hari jika berwarna hijau Dapat menandakan agar pemilik rumah waspada atau berhati-hati Karena ada seseorang yang memiliki niat buruk Ini dapat terjadi karena rasa iri melihat keberhasilan hidupmu Sehingga bisa jadi pesan untuk lebih berhati-hati Apa saja yang anda alami setelah hal ini terjadi Dan setuju tidaknya mengenai hal ini Silahkan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax